Bai Hua Vofa adalah Dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Mas Teru Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya Di dalam Bai Hua Vofa, kita bisa memahami teori Dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita Silahkan menonton Bai Hua Vofa Masa Dulu Mari kita lanjutkan Mempercaya dengan segenap hati Kita harus percaya dengan segenap hati kita Yang dimana artinya mempercayai dengan murni Jika Anda tidak mempercayai Pusa dengan segenap hati Maka pembinaan dirimu tidak akan baik Apa itu percaya dengan segenap hati? Itu artinya Anda tidak memiliki rasa egois setelah mempercayai Kwan Sin Pusa Saya percaya bahwa Kwan Sin Pusa akan menolong saya Ini adalah keyakinan yang murni Kwan Sin Pusa, selamatkanlah saya Apakah engkau mendengarkan seruanku? Kwan Sin Pusa? Pusa pasti mendengarkannya Bahkan beliau juga bisa mendengarkan suara hatimu Bahkan sekarang pikiran dua orang manusia saja Bisa saling berkaitan Tidakkah kalian tidak mengetahuinya? Kalian bahkan tidak perlu berbicara Kalian hanya berlutut di hadapan Kwan Sin Pusa Pusa pasti bisa melihatmu Anakku sedang dalam bahaya Kalau begitu saya akan memberkati anakku Terkadang Anda tidak perlu mengatakan apa-apa Ada orang yang merasa Kwan Sin Pusa tidak mendengar seruannya Asalkan hatimu memanggil bodhisatwa Maka suara itu pasti akan keluar Kwan Sin Pusa Ketika Anda memanggil namanya Dewa Pelindung Dharma juga akan ikut berbahagia Itu karena Anda mempercayai Kwan Sin Pusa dengan murni Anda tidak perlu bersikeras ketika memohon hal selanjutnya Kwan Sin Pusa Selamatkanlah saya Baiklah Selamatkanlah juga anak saya dan diri saya Suaranya diperkecil Fokus membina diri sangatlah penting Anda jangan fokus pada empat kata ini Kita harus fokus Terkadang kalian tidak fokus dalam pembinaan diri Apa yang harus dibina? Kita harus membina pikiran dan buddha yang terdapat di hati kita Ada sebuah kisah yang menceritakan seorang biksu yang pergi ke sebuah kuil Biksu tua Untuk apa Anda kesini? Dia berkata Saya ingin membina diri Biksu Budha yang ada di kuil saya masih bagus Anda tidak perlu memperbaikinya Membina diri adalah membina buddha yang ada di hatimu Dan membina sifat kebuddhaanmu Anda harus menenangkan pikiranmu Itu karena pikiranmu tidak bergerak sembarangan Ada beberapa kata yang mengajarkan kita untuk mengontrol pikiran kita Hati kita tidak boleh muncul rasa serakah Apa artinya? Itu artinya ada orang yang menginginkan segala sesuatu yang aneh Ketika seseorang mendengar perkataan orang lain Benarkah? Saya belum pernah berbuat demikian Dengan demikian dia akan menginginkan hal tersebut Jika Anda menginginkan hal yang aneh tersebut Maka pikiranmu akan bergerak sembarangan Jangan terlalu banyak menginginkan sesuatu Kalian ingat Segala sesuatu yang berlebihan Akan memunculkan permasalahan Saya tanya pada kalian Saat kalian makan berlebihan Bukankah usus kalian akan bermasalah nantinya? Bukankah otak kalian akan bermasalah Jika kalian terlalu banyak memikirkan sesuatu? Bukankah kesehatan kalian akan bermasalah Jika kalian mati-matian kerja Dan badan kalian terlalu banyak beraktifitas? Apakah terlalu banyak merokok Akan menyebabkan permasalahan pada kesehatan? Apakah terlalu banyak minum arak Akan menyebabkan permasalahan pada kesehatan? Apakah terlalu banyak marah Akan menyebabkan permasalahan? Segala sesuatu yang berlebihan Tidak akan baik Segala sesuatu harus ada di dalam porsi yang pas Kalian tidak akan mati Jika kurang Akan tetapi ketika berlebihan Maka akan ada permasalahan yang muncul Apakah akan ada masalah Jika terlalu banyak uang Banyak orang yang diculik Karena terlalu kaya Keuntungan yang tidak didapatnya Saat berinvestasi Bukankah itu bermasalah? Jangan menginginkan cara yang sesat Apa itu cara yang sesat? Itu artinya Seseorang yang berbicara sembarangan Banyak orang yang tidak mengerti Akan hal tersebut Jika Anda mengomentari Seseorang dari energi positif Ketika kita melihat pusat Bukankah semua orang akan bersorak-sorak? Terkadang kita tidak boleh berkayal Dalam hal pendengaran dan penglihatan Berkayal dalam hal pendengaran dan penglihatan Contohnya Anda mendengar sesuatu Anda tidak boleh berpikir macam-macam Ketika Anda mendengarnya Anda harus berhati-hati Berkayal dalam hal pendengaran dan penglihatan Terkadang kita tidak melihatnya Saya tidak melihatnya Terkadang ketika kita melihatnya Eh, saya tidak bisa melihatnya Orang semacam ini Akan bermasalah pada penglihatan dan pendengarannya Hal ini termasuk sesuatu yang tidak pantas Didengar dan dilihat Itu semua termasuk Halusinasi Ada orang berkata pada Anda Saya beritahu Anda tidak boleh langsung mendengarkannya Apakah mengerti? Jika Anda jarang berkayal dalam hal pendengaran dan penglihatan Maka Anda tidak akan mendengar fitnaan Dari orang lain padamu Dan juga kepercayaan yang tidak jelas Pembinaan praktisi buddhist yang baik Tidak akan pernah tahayul Selama kalian belajar dengan sefu Sefu tidak meminta kalian mempercayai tahayul Kalian belajar Dharma dengan aturan yang jelas Kalian bisa memberi penghormatan sebebas kalian Sefu tidak menetapkan sebuah aturan pada kalian Kalian harus memakai baju yang sama Ketika kalian datang mendengarkan pelajaran sefu Tidak perlu begitu Asalkan hati kalian ada pusat Itu sudah cukup Apa itu percaya dengan ketidakjelasan? Itu artinya percaya pada hal yang tidak jelas Asalkan kalian tidak percaya pada hal yang tidak jelas Maka kalian tidak akan tersesat Itu dinamakan keyakinan benar Jika kalian tersesat dan mempercayainya Maka kalian telah masuk ke dalam keyakinan salah Jika kalian tidak percaya pada hal yang tidak jelas Maka keyakinan benar akan tumbuh Semua manusia pasti ada permintaan Tidak peduli orang kaya atau miskin Mereka semua pasti memiliki sisi keinginan pada sesuatu Itu artinya Tidak peduli Anda adalah orang kaya atau miskin Setiap orang pasti memiliki keserakahan Apakah orang kaya tidak serakah? Apakah orang miskin tidak serakah? Semuanya serakah Adanya keinginan di alam manusia Dan keinginan ini tidak terbatas Hal tersebut akan menutup hati kita Jika seseorang terlalu banyak menginginkan sesuatu Maka ia akan menutup hati kita Sehingga kita kehilangan sifat sejati Jadi kita harus melampaui keduniawian Memasuki kesucian Apa arti dari melampaui keduniawian Memasuki kesucian? Itu artinya Seseorang tidak mengikuti arus keserakahan orang lain Saya harus berbeda dengan orang lain Saya harus menjadi orang suci yang bersih Saya harus bertobat dengan tulus Saya harus berlapang dada Apa itu berlapang dada? Dunia ini memang sebuah kekosongan Jadi Anda harus menerima kenyataan itu Untuk apa Anda menginginkan hal tersebut? Ketika kita masih kecil dan bermain permainan dengan kakak adik Kita selalu berkata Saya mau Apakah sekarang kalian masih mau? Ketika kalian berada di sekolah Kalian berkata Saya ingin ini dan itu Apakah sekarang kalian masih mau? Kita tidak bisa memiliki sesuatu yang sudah berlalu Banyak hal yang didapat di tahun 2019 Apakah kalian masih menginginkannya? Itu telah diada Dan sekarang sudah tahun 2020 Dunia ini adalah wujud kekosongan Itu artinya agar Anda membina ajaran kesadaran Arti dari dunia ini adalah wujud kekosongan adalah Anda datang dan pergi dengan tangan kosong Akhir dari manusia adalah kembali pada sumber asli Manusia harus baik Yang artinya Tidak boleh mencelakai orang lain Jika Anda mencelakai orang lain Maka Anda akan dicelakai juga ke depannya Hidup ini adalah sebuah kekosongan Kemewahan adalah sebuah kepalsuan Kegembiraan adalah sesuatu yang palsu Dan itu akan berlalu pada suatu hari Ketika kalian menikah Kalian sangat mementingkan kemegahan dan bergengsi Calon suaminya merasa tidak percaya diri Saat ingin menikahinya Bukankah semua ini telah kosong Saat dipikirkan kembali? Sudah berapa banyak ucapan manis Yang telah diucapkan oleh suamimu? Kemana ucapan manis itu pergi sekarang? Itu adalah permasalahan terbesar manusia Sufu beritahu kalian Itu adalah kayalan dalam hal pendengaran dan penglihatan Apa yang Anda lihat dan dengar itu tidak nyata Anda harus memandang semua itu dengan pikiran benar Jika Anda tidak menggunakan pikiran benar Maka segala sesuatu yang Anda kerjakan Adalah kekosongan dan kepalsuan Kemewahan adalah sebuah kepalsuan Martabat, kemewahan, dan reputasi seseorang Hanyalah sebutir pasir di kehidupan ini Orang yang mencintai kita perlahan-lahan meninggalkan kita Orang yang membencimu masih ada di samping Anda Orang yang Anda benci di tempat kerja Anda selalu bertemu dengan makanan yang Anda benci Bahkan Anda membenci dirimu saat bercermin Mengapa saya berubah menjadi seperti ini? Begitulah dia Anda harus menerima kenyataan Itu karena semua itu akan kembali pada sumber asli Semua itu akan menghilang bagaikan sebutir pasir Itu akan berakhir dengan sangat cepat Contoh sederhana Bagaikan seorang pelukis yang menggambar sebuah lukisan Dengan segala perjuangannya Ujian terhadap lukisan itu akan menghilang Seiring berjalannya perubahan zaman Sama seperti seorang manusia Mengapa Anda begitu baik? Pada akhirnya itu akan menjadi sebuah pertemuan Untuk mengenang orang mati Kita tidak boleh menyanyiakan hidup sebelum kita mati Ada tanggal kelahiran di batu nisan kalian Hanya kurang tanggal kematian saja Tidak ada orang yang bisa bertahan untuk tidak mati Jadi kita harus berpikir dengan jernih Hidup ini berjalan begitu cepat Mengapa Anda tidak bisa berpikir dengan jernih? Mengapa anak, suami, keluarga, dan teman kerja saya Memerlakukan saya begitu? Pikirkan dengan baik Jika Anda tidak bisa berpikir dengan jernih Maka hidup Anda akan diakhiri dengan tanda titik Jika Anda bisa berpikir dengan jernih Maka Anda akan berbahagia setiap hari Anda hanya perlu membaca parita Maka pikiranmu akan jernih Praktisi buddhist harus bisa berpikir dengan jernih Praktisi buddhist juga perlu memahami Arti akhir dari kekosongan Apa arti dari akhir? Arti akhir dari kehidupan ini adalah Tumimba lahir dan sebab akibat Sudah berakhir Itulah yang disebut dengan Tumimba lahir Tidak ada yang tersisa lagi Anda melahirkan anakmu Dan anakmu melahirkan anaknya Generasi demi generasi tidak akan pernah terhenti Anda memiliki permasalahan Dan Anda berhasil menyelesaikannya Permasalahan itu akan terus ada Tidak akan ada seorang pun yang percaya Permasalahan akan berhenti Jika Anda terus mengalami permasalahan Maka Anda akan berakhir Kehidupan singkat manusia akan sangat cepat Kita hanya bisa menghargai Lebih murid saya untuk berhemat Kalian tidak boleh menghamburkan uang Itu karena akan menghamburkan kebahagiaanmu Jangan menghamburkan uang Jangan memboros makanan Itu karena sangat memboros sekali Jika seseorang memberimu makanan dan Anda membuangnya Maka Anda telah memiliki karma buruk Dan itu akan menghabiskan berkahmu Jika Anda tidak bisa memakannya lagi Maka kalian berkata pada orang tersebut Saya sudah tidak mau Saya sudah cukup Sepu beritahu kalian Kalian tidak boleh terkontrol oleh keserakahan Kita harus belajar untuk tidak berdebat dengan pikiran kita Anda jangan berdebat dengan keserakahan Napsu keinginan Dan permasalahan Dengan demikian pikiran kalian akan kosong Kita harus bersyukur Menghargai Membina diri setiap hari Dengan demikian Anda akan bahagia selalu Kita harus bersyukur atas segala pemberian pusat Semua itu pemberian pusat Kebahagiaan yang Anda nikmati hari ini Juga pemberian pusat Makanan yang Anda nikmati hari ini Juga pemberian pusat Tempat duduk yang Anda nikmati hari ini Juga pemberian pusat Dengan demikian Dan psikologismu akan berubah Kita tidak boleh serakah Dan harus menghargai sesuatu yang kita miliki sekarang Kita harus memiliki pemikiran Bahwa suatu hari Kita akan meninggalkan dunia ini Jadi kita tidak boleh serakah Pikiran kita tidak boleh ditutupi oleh napsu keinginan Anda harus bersyukur atas segala hal yang sudah Anda miliki Kita tidak boleh iri pada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain Di dalam Dharma Dikatakan memandang segala yang berwujud dan tak berwujud sebagai kekosongan Tidak peduli segala hal yang Anda lihat Dengar Kerjakan Yang membuatmu bahagia Itu akan berakhir menjadi sebuah kekosongan Tidak peduli hal apapun yang orang lain ceritakan padamu Anda juga harus menganggap semua itu sebagai kekosongan Itu karena hal tersebut masih belum terrealisasikan Dan ia juga akan pergi dengan sendirinya Anda harus memandang segala hal menjadi sebuah kekosongan Ini dinamakan wujud kekosongan Segala yang berwujud dan tak berwujud sebagai kekosongan Dikarenakan alam manusia memiliki sebab akibat dan reinkarnasi Sebab akibat menyebabkan adanya reinkarnasi Hari ini Anda menanam bibit karma perdebatan dengan orang lain Ketika waktu pembalasannya tiba Maka kalian akan berdebat hebat hingga ke pengadilan Akhirnya Anda memenangkan kasus tersebut Setelah Anda menang Dia akan menggugatmu lagi Bukankah itu sebuah reinkarnasi Anda baru saja merasa bahagia Saya menang Dia akan menggugatmu lagi Bukankah ini sebuah reinkarnasi yang terus terjadi Bukankah ini sebab akibat yang menyebabkan adanya reinkarnasi Sang Buddha pernah berkata Bahwa agama Buddha tidak pernah berdebat Banyak orang Barat yang tahu akan itu Ketika dia mengetahui seorang praktisi Buddhis Maka dia tahu bahwa Anda tidak pernah berebutan dengan orang lain Dan kita tidak pernah berebutan dengan orang lain Ini adalah ajaran benar Sebu telah mengajari kalian selama puluhan tahun Kapan sebu memberitahu kalian untuk berebutan dengan orang lain Sebu selalu mengajari kalian untuk mengalah Menghindar dan menyelesaikannya Praktisi Buddhis tidak boleh berebutan Praktisi Buddhis juga harus menyeimbangkan raga dan batin kita sendiri Saya sudah cukup Banyak yang lebih menderita daripada kita Kita harus menyeimbangkan raga dan batin kita sendiri Kita juga harus berlapang dada Jika Anda belajar Dharma karena materi dan popularitas Maka Anda tidak pernah bisa terbebaskan Jika Anda belajar Dharma karena materi dan popularitas Maka Anda tidak pernah bisa terbebaskan Anda harus membebaskan diri dengan ajaran tanpa berbuat apapun Apa itu ajaran tanpa berbuat apapun? Itu artinya mengerjakan sesuatu tanpa menaruh kepentingan diri sendiri Saya mengerjakan semua itu hanya untuk semua makhluk Dengan demikian Anda tidak akan dibatasi oleh kepentingan yang berada di alam manusia Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Paeho Fofa Master Lu Chin Hong Bergembira dalam Dharma bersama Dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.